Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Saibnu mohon maaf lama enggak update kepada teman-teman yang sudah mau follow Sorry ini mungkin gambarnya agak buruk ya saya langsung buat apa buat video ini langsung pakai kamera di Macbook saya saya pengen ngobrol-ngobrol ini ya karena eh Sorry belum di silent karena minggu depan itu tanggal berapa tanggal 9-10 itu sudah ada yang namanya Gias ya Gias Gakindo di di apa IC Serpong BSD Oke ini unik 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 gini-gini gini-gini saya tuh penganut mazab beli mobil bekas ya karena saya duit enggak banyak ya saya duit ada apa enggak banyak tapi saya juga pengen mobil yang bukan mobil sejuta umat gitu loh pagi tadi istri saya tuh ditelepon nama kakaknya kan eh kakak Ipar lagi nyoba mobil Rocky katanya Rocky yang mungkin paling bawah ya karena dia bilang harga 194 itu kan berarti kalau nggak salah itu Rocky MT ya Rocky MT yang 1200 yang non-turbo itu harga 194 Hai naik ya harga naik karena ada perubahan skema pajak Hai jadi sekarang itu naik harganya dari 280 jadi ya naiknya lumayan itu pajaknya ya pajak emisi cuman saya gini Hai saya mikir duit 190 ya Hai 190 sama 200 Oke itu eh kalau kita cari mobil saya mendapatkan X-Trail ya di Facebook itu kalau X-Trail yang T32 yang yang model baru ya itu tahun 2016 2016 itu orang-orang udah pada jual di 210 220 ya ada yang jual kondisi bawah 230 artinya kita 200 dapet 190 kalau orang yang butuh uang banget dapet gitu Hai dapet X-Trail bos Hai cuman kan masalahnya Hai maintenance-nya bensinnya kayak gitu ya itu tuh itu selalu apa namanya selalu pertanyaan yang klise lah dan pertanyaan umum dan ya manusiawi gitu cuman kalau ya karena ya kalau dari sisi saya yang car entusiast ya senang mobil dan saya suka apa namanya eh apa ya ngopeni kalau bahasa Jawa ada yang rusak kita benerin kayak gitu kita cari underdillnya seneng saya kayak gitu saya suka kayak gitu mungkin beda sama orang yang pengennya dapet mobil Hai ya udah sehat ya gitu lah tapi kalau menurut saya bayanginlah dengan duit 190 ya satu dapat X-Trail yang mungkin syukur-syukur bisa dapat 2015 2016 ya terus berbanding dengan eh 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 dahiat suroki yang tiga silinder ya saya nggak tahu apakah teknologi tiga silinder yang dipakai itu kan memang mesinnya beda sama Aila Sigra ya tapi apakah mesin tiga tiga silinder itu sudah se-advance karena XL yang baru di Cina yang T33 di Cina belum masuk Indonesia Hai itu pakai tiga silinder tapi tiga silindernya beda bukan yang tiga silinder kayak Datsun eh eh yang di Indonesia itu yang geter ya di Aila yang geter kayak gitu enggak beda jadi ya mungkin udah advance-nya sudah mendekati tiga silindernya BMB X1 mungkin tapi kan enggak maksudnya ya itu enggak enggak kayak gitu yang yang di mana Daihatsu Rocky itu bukan tiga silinder yang yang advance enggak kalau menurut saya mungkin dia masih mirip sama yang di apa yang di Aila Sigra mungkin Daihatsu atau Astra itu main di engine mounting yang mungkin karet-karetnya bisa lebih tebel sehingga getarannya itu bisa berkurang tapi Hai B apa day-to-day itu kan nanti karetnya lama-lama juga apa kelenturannya itu berkurang dan dia getarannya ya mungkin nanti an-11-12 dengan kita pakai Aila Sigra kayak gitu tapi poinnya bukan di sana poinnya adalah dengan harga yang sama Oke kita sebagai care antusias kita lari ke mobil yang enggak banyak orang pakai dong X-Trail dan itu kan sebenarnya kan Excel itu kan dia satu makom dia sama si RV gitu cuman memang harganya Nissan itu lebih ancur secondnya nah eh Mas Ibnu bisa gitu bukan ini bukan masalah duit cuman Mas kalau dari sisi care antusias itu ini lebih worth it gitu dan yang perlu temen-temen garis bawahi adalah spare part Nissan itu enggak semahal yang kita bayangin ya kalau semua dibawa ke mana kalau semua dibawa ke bengkel resmi mahal coy kayak gitu ya contoh kalau kita ya yang sering rusak deh sering rusak AC AC itu 10 tahun lah mungkin kompresor baru ganti kalau terpaksa ganti kompresornya Nissan XLT32 itu ada Valeo 4 jutaan kalau enggak salah evaporatornya pakai Valeo tuh 800-900 ribu ya kalau kita ke bengkel resmi yang 7 juta kayaknya kalau enggak salah gitu jadi jadi beda Oke jadi AC gitu terus lahir itu juga enggak mahal kita cari merek NTN cari mereknya LKS jadi spare partnya T32 itu mirip sama T31 enggak 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 semuanya bisa substitusi enggak tapi ada beberapa yang bisa tapi enggak enggak semua ya nggak semua radiator kalau ya radiator kalau terpaksa ibarat kata kita habis beli Nissan XLT32 terus radiatornya harus ganti kalau ke bengkel resmi mungkin habis 4 juta ya kita beli aja Trivindo nggak sampai sejuta kayak gitu pasang nggak terus kita beli dua dua galon air apa kulen beli yang merek aja Master tuh 100 ribu dapet dua dua galon gitu jadi sebenarnya itu bisa diakal ya nggak bisa diakali paling bensin ya jadi kalau memang jadikan ini peruntukannya beda-beda ya jadi kalau temen-temen itu menginginkan sesuatu yang berbeda dengan uang yang sama ya 100 eh gampangnya 195 atau 200 juta ya kalau saya lebih prefer kawan-kawan cari X-Trail ya kalau kawan-kawan itu pengen agak bergaya ya atau kalau mau cari MPV cari Serena tahun 2016 2017 tuh banyak harga segitu dan dan Serena C26 itu partnya mirip sama T31 jadi nggak mahal ya radiator sama terus lahir apa bearing roda depan belakang sama kompresor kompresor sama nggak ya kayaknya sama deh ya jadi T31 tuh sama C26 C26 tuh itu ya apa tadi namanya serena serena itu sama lah maksud saya jadi jadi beda sih ya mungkin pasarnya beda mungkin kalau memang teman-teman menginginkan mobil yang baru dan hemat maintenance-nya nggak susah mungkin teman-teman di daerah it's oke lah gitu mungkin saya kalau di daerah juga kalau saya mungkin nggak ngerti mobil saya akan pilih karena pilih apa race atau Rocky karena resikonya itu lebih lebih kecil Apalagi kan dia mobil baru dan bengkel resminya banyak ya cuman kalau saya sebagai diri saya sendiri saya punya 200 juta 190 juta ya saya nggak akan beli Rocky gitu ini karena saya suka ya mobil yang mungkin nggak nggak banyak orang pakai Bang Nissan banyak orang yang pakai Iya cuman kan nggak sebanyak kita pakai Innova nggak sebanyak kita pakai Senia Avanza gitu loh jadi apalagi dapetnya X-Trail bos gitu atau kalau kita keperluannya sama keluarga MPV pakai serena Hai resikonya satu di CVT-nya aja gitu cuman CVT itu ternyata enggak banyak-banyak solusinya maintenance-nya kita langsung kuras oli CVT ganti filter setiap 20.000 apa 20.000 kilometer pemakaian kalau pun ternyata kita dapat posisi udah rusak banyak yang jual gelondongannya di bawah 20 juta itu X Singapore segala macem pokoknya orang Indonesia kreatif kok gitu orang Indonesia kreatif jadi Hai Bang gua punya duit 195 200 juta gua mau beli Rocky kalau anda tanyanya sama saya saya bilang beli XL kek beli Serena kek ya karena saya suka nisan gitu dan duit segitu kita dapat mobil yang jauh lebih bagus soal maintenance itu bisa diakali gitu kalau kita punya duit banyak ya udah bawa ke bengkel resmi tapi sebenarnya dengan saya sudah punya 22 tahun saya pegang nisan yang t31 Hai banyak kok yang bisa diakali kayak gitu banyak bisa diakali lahir yang 4 juta 4,5 juta itu kita bisa beli yang harga LKS itu harga cuman 500 600 atau NTN yang harganya 900 800 saya pakai NTN udah 2 tahun nggak ada masalah gitu jadi it's ok jadi banyak temen ngobrol jadi jangan 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 kalau bahasa saya jangan terdikte dengan harganya para ATPM gitu Indonesia itu surganya mobil bekas ya dan saya selalu bilang sama temen-temen kalau mau mobil beli mobil bekas beli nisan aja gitu loh 194 juta saya enggak tahu harga persisnya berapa katanya kakak itu 194 jutaan lah bisa prefer kalau itulah beli-beli XL yang apalagi udah seven seat dan waduh oke atau serena itu akan dapat yang lebih ya oke lah kalau menurut saya gitu apalagi kalau sama temen-temen itu nggak pakai mobilnya tiap hari ya temen-temen semua tinggal di depok di Bogor ke kantor tuh lebih sering memakai gojek dan lebih sering memakai MRT atau KRL itu mobil cuman seminggu dipakai 4 atau 3 hari oke kayak gitu gitu temen-temen jangan takut jangan takut nanti saya mau ke Gai Kindo ya siapa tahu ada yang mau janjian di sana cuman inget ya nanti di Gias Gai Kindo itu temen-temen kalau mau ikut ikutan itu harus apa ya harus daftar online beli tiketnya online gitu jadi ya di sana juga bisa tapi di sana nggak menyediakan loket jadi kita sana ngecek jam berapa yang kosong gitu kita baru bisa beli semuanya by by online gitu ya temen-temen ya ya gitu temen-temen silahkan tanya-tanya kalau ada yang mau bertanya saya mohon maaf kalau kalau ngasal banget videonya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb